Hrv paling berkelas nih karena prestis tipe paling tinggi, 1.8 prestis ya selamat menikmati saya suka warnanya pertama putih, yang kedua modifikasinya, ada sedikit modifikasi minor, tapi berkelas lihat ya, dia lampunya memang aslinya OEMnya sudah DRL ya, ada daytime running light tetapi projektornya biasanya single nah ini dibuat double dan ini menurut saya malah jauh lebih gagal lebih bagus, ya putih fog lampnya juga putih 6000 kelvin, ya ini menurut saya modifikasinya berkelas ya, bedanya Hrv prestis ini sudah pasti overvendernya, dia semua sewarna bodi termasuk side skirt, jadi putih, biasanya yang tipe E atau S kan hitam velgnya juga polanya beda dia sudah two tone 215 555 ring 17 bristone ya, masih bagus ini ada sedikit modifikasi kevlar ini ada side visor atasnya hitam ya, karena dia memang panoramik dan sunroof nah, ini yang penting teman-teman Hrv ini gak bakal tidak, semuanya pasti dari baru sudah ada stiker kiri kanan di bagian overvendernya bagian belakang ya, atau tempatnya di bawah pintu kanan-kiri belakang ini bukan bukan rusak tapi ini asli stikernya ya, tapi kalau mau dibuka it's okay biasanya kalau kami mempertahankan untuk mobil tetap apa adanya stop lampnya juga masih bagus semua spoiler juga masih oke nah, ini karpet karpet aslinya masih ada original masih lengkap ya, jadi kalau dibuka masih kayak baru nah, yang surprisingnya adalah ban serepnya nih original ya, belum pernah dipakai memang ternyata kilometer 66 ribu service record membuktikan bahwa mobil ini yang pertama full original yang kedua ban serepnya juga gak pernah dipakai ya, menarik menarik sekali baut-bautnya semua sealer-sealernya juga masih aman titik-titiknya masih aman ya, mendandakan mobil ini bebas tabrak bebas banjir sealer-sealernya juga aman ya kalau untuk interior dia pasti warnanya hitam karena sudah leather tapi dikombinasi dengan warna putih ah, bukan putih sih krem ya jadi, kita akan mencari Ini krem Ini hitam Nah bedanya menurut saya memang secara Kualitas built in nya Dibanding HR-V yang terbaru Ini lebih bagus sih Kedap suara yang lebih bagus Handling nya lebih enak Gak terlalu goyang gitu ya Terus rigidity nya juga lebih bagus Overall Ini Rp66.000 Dan ini juga dia Mobil ini sudah di general check up Ini Bisa telescopic Sama tail steering nya Jadi enak banget Bisa posisi nyetir nya Bisa di adjust kemana aja Oke Kalau saya posisi biasanya agak ke bawah Ini EPB Ada break hold Matic nya juga kita tes Dari PR-KR Aman Gak ada 1, 2, 3 Oke Terus pindah ke D juga Sekian detik 5, 6, 7 Aman Bersih semua ya Bagian mesin nya Dia 1.800 cc Tapi Anehnya dia bukan DOHC Dia ini SOHC Jadi single overhead cam Ya Tenaga nya 137 Horse power 165an Cukup Untuk mobil sebesar ini Dimensi ini cukup Ya Bautnya juga masih bagus banget Gak pernah dibongkar Kalau dibandingkan dengan yang tipe E Yang 1500 Ini Horse power nya bisa beda 30an Tiga puluhan Tenaga kuda Ya Jadi Oke Di luar itu Kaca film nya Harusnya ini Agak hijau-hijau Harusnya Fikul Ya Sekali lagi Mobil ini Tidak bekas tabrak Tidak bekas banjir Berita baiknya DP nya bisa 30 juta Angsuran di 5.700an Jadi segera dapatkan di indigoauto.id Dan kami juga ada media sosial Baik tiktok Maka pun instagram Di indigoauto.id Salam sejahtera untuk kita semua God bless you all Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton